Pemirsa Moody's Investor Service melabeli PT Bumi Research TBK sebagai perusahaan tambang paling beresiko dari 4 perusahaan tambang batubara besar di Indonesia sebab Bumi tidak punya dana yang cukup untuk membayar utang lebih dari 1 miliar dolar yang jatuh tempo dalam 18 bulan ke depan. Menurut Moody's, keuangan Bumi sangat terbatas. Kondisi ini diperburuk dengan adanya obligasi konversi senilai 375 juta dolar yang jatuh tempo hari ini. Ditambah dengan pembayaran semester pertama pinjaman senilai 150 juta dolar kepada China Development Bank Corporation yang jatuh tempo pada esok hari. Minimnya dana tunai yang dimiliki Bumi membuat Moody's memberikan rating negatif kepada Bumi. Moody's yakin Bumi hanya punya dua pilihan, menjual sahamnya kepada dua perusahaan tambang atau membujuk kreditur untuk mengubah jangka waktu pembayaran hutang.